Kenapa harus sabar? Karena yang pertama Allah bersama dengan orang-orang yang sabar Jangan menyerah, jangan pernah putus asa Karena kalau kita menyerah sekarang Maka sia-sia kesabaran kita selama ini Jadi jangan pernah menyerah dan jangan pernah putus asa Karena Allah tidak pernah ingkar janji untuk hambanya yang selalu bersabar Eh, kok mati? Dan untuk teman-teman yang sedang tertimpa masalah Kalian harus yakin bahwa pertolongan Allah itu selalu ada Pertolongan Allah bukan hanya berupa sebuah masalah yang diangkat Bukan berupa sebuah masalah yang dihilangkan Tapi berupa kesabaran Ketika kalian sedang sabar menghadapi sebuah masalah Tandanya Allah sedang menolong kalian Dan mengangkat derajat kalian Sekian perbincangan kita di siang hari ini Untuk jam Ahriya Ricis Dari saya, calon istrimu Slap Jangan lupa subscribe Jangan lupa subscribe Terima kasih telah menonton!